Hai Hai jumpa lagi bersama gue wadati ya kali ini gua akan memainkan lagi game and down sebagai supplier juga gitu nah oke nah ini eh abis itu kita masuk lagi ke isi yang adrona kodron juga sama kita harus tingkatin dan setiap level set per 10 level itu kita harus beli juga sama kayak senjata sih beli yang namanya blueprintnya ya blueprintnya seperti itu penguatannya bisa lu lihat juga di sini untuk bagaimana secara meningkatinnya kayak misal contoh kalau peningkatan level lo misi utama event terjadwal talent karakter lo dapati dari mana aja seperti itu ini talent karakter lo bisa meningkatin dari ya ini naikin talent ya peningkatan peralatan naikin peralatan crafting sia macam modifikasi ya kan kalau resource nah ini yang gue bilang tadi resource-resource resource-resource ini bisa lo dapetin juga bisa lo beli ya di mark tadi money gold ya lagi market atau di money gold itu atau bisa juga lebih di thread ya dengan gold coin seperti itu guys nah kalau ini penelitian gen ini juga bisa untuk crafting gen dan juga kombinasi ulang genetik nah untuk yang sendiri untuk yang sendiri ini merupakan sebenarnya baru mulai masuk di level 80-an kemarin ya ketika kita masuk 80 itu transkripsi gen itu baru masuk dan ini sebenarnya yang paling penting lagi dibagusin saat ini kenapa karena lo bisa nambah yang juga lumayan imba disini guys nah cara pembuatannya itu kita butuh berapa ini ya contoh misalnya gini Oke kita buat deh kita coba-buat ya gua akan coba buat dulu gen untuk gennya kita buat dulu guys nah casting gen misalnya oke kita harus ke iya woi di atas woi dia ke situ doang ini cuy nah misalnya casting gen ini ya ini dia pakai yang namanya regen synthesis dimana regen synthesis ini bisa kita dapetin juga dari daily ada berapa yang emang dia dari event ya dan bisa juga beli-beli pakai gold coin atau enggak beli pakai Reven Reven card nah seperti itu yang sama ini ketiga harus benar-benar kaya ya oke ya kita kumpulin atau enggak lu lu pas ada empat lu bikin gua sendiri biasanya bikinnya perempat 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 sih kalau gua pribadi ya nah penambahan cepat itu lu bisa langsung nasal seperti ini kalau langsung dapat semuanya ya kan bisa 76-76 segala macem atau lu juga bisa pilih satuan bersatuan lu bisa pakai yang apa isinya bahan-bahan yang dari di level sebelumnya seperti itu juga bisa seperti itu guys jadi dipend on you ya dimana lu pengen bikinnya seperti apa atau bagaimana caranya lu silahkan aja bikin ini gua ambil Oke gua coba untuk kita bikin di gen super gen super power nya karena gua disini yang dikasih-lihat lo langsungnya yang gua kurang adalah di gen super power gen super power gua itu cuma ada empat option sedangkan yang ini ada ada lima yang ini juga ada lima sedangkan yang ini sudah ada enam ya maksudnya adalah ini nih titik disininya nih dia ada 106 seperti itu yang ini ada 55 dan sini cuma empat seperti itu oke gue akan coba untuk pakaian gen super power yang gue ambil yang gue bikin ini gua bikin empat ini kita tambahin aja langsung telah menjepat seperti ini kita buat nah ini kali buat langsung tempatnya akan jadi guys jadi enggak pakai muter tapi disini mudah-mudahan dapat yang bagusnya main dia nah untuk dapat yang bagus itu ini agak-agak lumayan main disini gue bilang sih lumayan sulit gitu ya jadi lu harus bikin lagi-bikin lagi seperti itu nah tapi ini gua dikit aja gua contohin dikit aja ya Nah setelah gua bilang ini agak-agak random ya gue ya tapi ya ini bagaimana kombinasinya segala macemnya nah disini kita bisa milih gen premier atau gen yang mau kita sebagai apa ya masternya gitu ya misalkan misalkan nih kita lihat tuh deh gue liatnya attribute tracing attribute critical damage resistance yang disini bisa kita kunci ini bisa kita kunci juga sama ya kayak yang modif ini modifian memang nah disilain yang satu ini kita bikin juga pakai yang kombinasinya ke dia kita lempar berapa tributnya ke yang gen super power yang dipremierenya nah misalkan ini ya gue pakai ini karena ada atribut critical damage gua coba kayak ini nah kemungkinan untuk masuk sininya ini itu peluangnya ada jadi lima lima tribut ya dari tiga jadi lima tribut 8% 26% itu tetap jadi jadi empat ya empat atribut klik ini ya salah satunya itu juga kita menggunakan yang namanya agak stabil dapat kami ini kita jangan dipakai dulu lah kalau misalnya emang enggak yang bagus-bagus banget ya guys ya gitu terus 66% ya atau kebagi sebagian besarnya ya itu akan kurang dari tiga atau sama dengan tiga nah itu yang agak sedikit bikin kecil sekali peluangnya untuk dapat yang lima jadi kita emang kayak ngawinin tiga tiga atau karena pas kita pakai yang gede juga disini itu juga nambahin juga sebenarnya itu nambahin peluang gitu cuma emang bukan menambahin jadi nambahin peluang untuk yang bawahnya gitu loh ya Nah disini misalnya gini peluangnya itu jadi jumlah atribut kurang dari atas sama dengan empat gitu jadi dia dapat jadi empat guys ya Nah itu gitu loh sangat karena rating game sekunder ini sih empat kan jadi sama dengan empat gitu tapi belum tahu ini masuk atau enggak sana gitu Nah jadi gua gua milih untuk tiga persiga aja dulu kali ya guys ya coba udah bagus baru kita kontrol ini juga pengen lepas tadi ke sini nah dan misalnya Oke bismillah guys beneran nah ini yang kemungkinan-kemungkinannya seperti ini ya guys kemungkinan-kemungkinan yang seperti ini bisa kita lihat dan kombinasinya kita coba cek aja langsung aja ya the moment of truth bismillah ya guys nggak dapet guys hilang tuh ini jadi jatuh eh bentar-bentar Iya benar critical damage resistance ini jadi 7,3 yang ini yang 7,9 armor piercingnya ini 24 tetap sama aja bawahnya juga sama tetap turun di critical damage resistance sedangkan critical-criticalnya tadi itu hilang ya kan jadi itulah kadang kita pertahankan atau tidak gitu kan contoh misalnya ya kita pertahankan saat awal lagi ini kita lepasin kita coba pakai yang jones power nah yang bisa hilang tuh yang di sini masalahnya nih guys yang bisa hilang tuh di sini yang bisa kita pertahankan yang di sini yang hilang gitu nah itu iya itu yang kenapa agak-agak susah untuk menentukan sedikit menentukan agak susah di sini oke kita coba pakai ini dulu ini kita coba pakai yang yang super powernya yang 1,3 sayang nggak sih tapi 1,3 cuy kita coba sekali aja dulu ya kita coba ya oke ini masih mending ya masih masuk karena ini pun karena gua tahan di damage critical-nya nih ini gua tahan di damage critical-nya kalau enggak alham syang gua gunakan status baru deh ini karena gua tahan cok ini gua tahan jadi 4 juga gitu kan tadi 3-3 kan jadi 4 juga tapi itulah kalau ini enggak kita konsumsi dulu ini udah 272 guys kalau yang tadi satu lagi satu lagi itu masih 197 aroma PC-nya bagusan yang ini tapi betul ngeri kalau gua lakuin ini ya tuh ngeri banget gue pengen banget damage critical-nya critical-nya masuk ke ke rating game kita yang super power ini gitu ya ya udah kita gambar aja ya gambar aja nih gambling banget bener-bener enjur ya ini ya gambling ini ya berjambing sih kecil tuh kalau lihat original di 272 jadi 239 tuh enggak sih enggak banget coba demet ketika gue masuk Iya demet ketikalnya masuk Oh aku yang lama piercing kita tahan ya armornya harus ketahan ya salah gua harusnya armornya ngasih tahan tadi ya tinggian armor ya berarti ya udah lupa gua adalah ketika dimensi hilang Oke review efeknya itu paling gede nah ini dia lu lihat dari sini nih armor paling gede daripada tadi critical untuk nah ketika dimensi temen gue tahan berikan narkin gue tahan ada armor itu akan nambah lagi untuk nah itulah ratingnya itu nambahnya dari situ guys jadi ini juga ostratin juga sih gua juga lupa dengan hal ini gitu nah sebenarnya ini arti tahan adalah rating dia udah ada rating ungu ya jadi yang tentu yang ungunya jadi yang tadi itu buat tahan dua itu sebenarnya ya cuma nyonten aja seperti itu guys Oke ya kalau lebih seperti itu kompensinya mengenai kekuatan daripada rating ya kekuatan kita atau cp-nya lah combat powernya nah sisanya lo talent karakter bisa lo tingkatin dari yang ini misalkan gitu karena lebih tingkatin kayak misalnya gua tingkatin yang ini dan semuanya kalau tingkatin semuapun ini akan menambah yang namanya nih level apa bukan level rating rating lo misalnya kayak gini ya ini gua naikin oke nah rating ini nambah nih 21 ya kan nah ini nanti yang nantinya gua gua tambah lagi telah ini ya jadi rating juga nambah dan cukup juga polis semuanya yang ada sini nih ketika lo modifikasi semuanya juga itu akan nambah juga guys agak ini ini juga bisa lo copot juga guys misalnya ini ada pertempuran nih Oh ini ini don't pun tak bisa sama ini gua mesti batalin ada tahun gue modif bisa gue modif nih nah kita modif gua ganti sama yang lain gitu ya bisa Hai atau gua modif modif yang seperti ininya saat awalnya apa semacam itu gua modif juga untuk tapi untuk yang Korea yang bisa dimodif itu hanya core doang guys ya ya bukan yang kaleng kiri setiap macemnya itu yang berfungsi banget adalah warnanya nih kalau gua masih 89 rating yang bisa modif nih HP maksimum link kita Oh kita masih pakai gini gua abis ini guys tapi nanti bisa kita bikin ya itu nanti kita sama juga kalau kita kunci itu sama pakai lano ini jadi kuncinya ini adalah waktu ketika udah ada yang ungunya aja guys ya dan untuk modif ini dia tidak bisa untuk enggak bisa kayak senjata ya di mana kalau senjata itu modifnya bisa kita transfer status ya kalau misalnya untuk drone tertentu kita lihat kayaknya tidak bisa untuk ditransfer statusnya guys ini kayaknya gitu sih banget nanti update-nya gua coba lihat ya hahaha oke nah ini kita masang lagi jangan lupa setelah copot kita kasih untuk ini biar naik level naik ini juga tetap naik ya Nah segitu aja kalau bisa untuk penguatan senjata dan penguatan karakternya ya guys ya Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang bang mengenai misinya Bang ini lupa digunakan semacam lo tinggal taruh aja di bawah kira-kira yang lupanya itu apa semacam ya karena ada berapa yang belum gua cat juga sebenarnya ya kalau misalnya yang titik tiga ini itu menandakan adalah ini tak reformennya ya ini reformen udah dapet ini 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 level ininya ya ini juga sama ini dari kalau ini dari aksesorisnya gitu jadi ini adalah reformennya aja ya udah level 7 level 6 itu juga sama ya seperti itu aja penguatan senjatanya bisa lo lakuin dengan cara kita di gue kasih tau itu ya guys ya di equipment ataupun skill dan juga drone ya gitu mampuan-mampuan itu akan membuat lu tambah naikin untuk CP ataupun kayak rating lu juga ya guys ya seperti itu guys jadi di maksimalin aja sampai bener-bener maksimal sampai mundur kayak ini misalnya lo nggak bisa di upgrade lagi nah itu berarti udah titik maksimal itu kalau masih masih jadi upgrade sama lo ada dan masih bisa lo cari ya tinggal upgrade aja terus ya ini gua pengen gue upgrade semacam ini ini ngeliat ya kan tinggi banget cuy 128 nah sedangkan gua bisa maksimal gue beli di disini itu hanya bisa 15 dan gua tadi udah beli ya seperti itu dan kalau misalnya yang ini juga bisa gua beli-beli juga sebenarnya cuma gua nggak mau maksain kalau ini masih jauh kayak misalnya ini 15 32 masih kurangnya sekitar 17 lagi dan 17 kalau gua beli dengan ng itu juga lumayan gak sih ini gua beli 17 183 nah kenanya 415 sedangkan lo ingat bahwasannya kita seminggu aja seminggu aja kita cuma dapat 3000 seperti itu masih masuk sih gua masukin ini masih masuk cuma eh gua lagi fokus untuk ke bagian ningkatin aksesoris dulu guys jadi bener-bener yang gua lagi tekanin banget gua di sini dulu untuk gua makin aksesoris kayak gitu jadi setiap minggu gua pakai untuk entar setiap minggu entar setiap hari gua beli dulu untuk ini kan gua tadi ada Rp10.000 yang pasti cuma lima hari dan itu udah habis gitu ya itulah pokoknya kalau untuk free player mah ya kita bersabar saja sambil kita lakuin yang daily dan lain-lain gitu oke gitu aja guys thank you banget untuk watchingnya untuk konsernya lebih lengkap lagi kalau misalnya untuk money goldnya ataupun untuk golden coinnya nanti lu bisa lihat di ini atau sini poinnya antar dua ini lu ya itu nanti lu bisa lihat dan itu langsung link ke video gua yang sebelumnya oke thank you banget temen-temen yang udah mampir udah nontonin dari tadi ya gua ngoceh ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada yang kira-kira gua jelas segala macam bisa ditanyakan aja di kolom komentar bawah kalau misalnya memang ini ngebantu buat lu silahkan aja lu share ke temen-temen lu kalau lu suka dengan video ini silahkan lu like kalau lu suka dengan jenis-jenis game yang seperti tutorial ataupun kayak simulator dan juga petualangan lu bisa juga untuk subscribe gua punya channel nanti lu bisa lihat juga film atau game-game apa yang gua mainin dan kalau misalnya ada game-game yang kira-kira lu pengen gua mainin juga lagi available untuk gua gua akan coba mainkan oke gitu aja guys thank you banget untuk temen-temen semuanya go more a ti, sampai jumpa, bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax